Pola asuh yang tepat ternyata sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak mams. Uta, anak pertama Niktagina dan Kinos, mengalami keterlambatan perkembangan karena kesalahan pola asuh. Terapis Uta menyebut ini karena Uta terlalu dimanja saat kecil. Benarkah? Simak video selengkapnya. Melalui kanal Youtubenya, Niktagina dan Rizki Kinos menceritakan masalah kesehatan yang dialami oleh Uta. Uta harus terapi secara rutin karena perkembangannya terlambat. Sang terapis, Kak Aisyah menjelaskan penyebab keterlambatan perkembangan yang dialami Uta. Menurut Aisyah, keterlambatan perkembangan Uta disebabkan karena Uta terlalu dimanja saat kecil. Anak yang dimanja akan berpengaruh ke sensorisasi mereka, sehingga mengalami keterlambatan. Uta mengalami masalah di bagian vestibular over. Vestibular over adalah keseimbangan yang akan berpengaruh pada posisi perubahan kepala. Ketika terjadi masalah pada keseimbangan tersebut, hal tersebut juga akan memengaruhi keseluruhan dari perkembangan anak. Pada seribu hari pertama kehidupan anak, selain nutrisi, stimulasi untuk motorik dan perkembangan otak juga sangat penting mams. Penelitian membuktikan bahwa melakukan stimulasi ke anak sangat memengaruhi pertumbuhan otaknya. Ada beragam stimulasi yang bisa mams lakukan untuk melatih perkembangan anak. Misalnya mengajak bicara, mengajak bermain, atau membacakan dongeng. Latihlah stimulasi anak sedini mungkin agar perkembangannya optimal. Terima kasih telah menonton!